Jaksa penelit umum atau JPU menyinggung soal sikap batin dari seseorang yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Novian Syah Yosota Barat alias Brigadir J Senin 2 Januari. Hal itu diungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. JPU saat itu mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli pidana meringankan terdakwa kuat maruf. Pembahasan tersebut selesai tim penasihat hukum kuat menyinggung soal kliennya yang menutup pintu setelah peristiwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Fervi Sambu di Duren 3 Jakarta Selatan. Tim JPU menyebut sepakat tak mempermasalahkan hal tersebut, namun JPU menghubungkan perbuatan menutup pintu tersebut dengan mensrea atau sikap batin. Tim JPU membuat permisalan ilustrasi, jika A menganiaya C, ketika A akan memukul C, C akan berteriak ribut. Lalu orang lain yang ada di lokasi yakni B menutup pintu. Maka sikap batinnya yakni agar teriakan C tidak didengar. JPU lantas mempertanyakan kepada ahli pidana apakah hal tersebut apakah masih termasuk ke dalam perencanaan penganiayaan. Terkait pertanyaan tersebut, saksi ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia atau UI Muhammad Arief Setiawan menyampaikan perlu adanya pembuktian untuk menentukan mensrea dari suatu perbuatan. JPU lantas bertanya apakah mensrea dari perbuatan menutup pintu sudah dapat dibuktikan dalam persidangan. Arief kemudian mengatakan jika dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan disebut turut serta dalam tindak pidana. Namun dalam persoalan ini, ahli tidak mengerti apakah terbukti atau tidak mengenai adanya pembuktian. Sebelumnya, tim penasihat hukum kuat menanyakan kepada Arief soal peran kliennya yang hanya sekedar menutup pintu dalam kejadian pembunuhan Brigadier J. Arief pun menjawab bahwa perbuatan demikian tidak dapat menunjukkan mensrea atau sikap batin seseorang. Untuk menentukan mensrea dari perbuatan seseorang, Arief menegaskan perlu adanya proses pembuktian. Apabila kuat hanya menutup pintu supaya ruangan tertutup, maka sikap batinnya hanya sampai di situ saja. Perlu proses pembuktian untuk mengetahui sikap batin yang lebih jauh. Oke, kalau di dalam suatu tempat kejadian pidana atau tempat peristiwa pidana, apabila seseorang sebelum terjadinya tindak pidana itu, bambanya melakukan suatu tindakan seperti menutup pintu, menutup jendela, itu, apakah itu dapat dihubungkan dengan sikap batin atau mensrea dari si pelaku yang melakukan menutup jendela itu? Bagaimana, Arief? Ya, memahami sikap batinnya itu kan ada pada diri niat si pelaku. Ketika pelaku melakukan satu perbuatan tertentu, menutup pintu, menutup jendela, menutup korden, itu sikap batinnya apa? Kalau sikap batinnya itu dia hanya sekedar untuk menutup pintu supaya ruangannya tertutup, maka ya hanya sampai di situ kan sikap batinnya. Tergantung apakah ada yang di luar itu, itu kan menyangkut pembuktiannya yang lain mengenai sikap batinnya apa ketika menutup pintu. Itulah yang harus dibuktikan, apakah menutup pintu itu ada kaitannya dengan perbuatan yang lain, itu kan sesuatu hal yang berbeda dengan sikap batin menutup pintu, itu harus jelas. Terima kasih telah menonton!